Bersama Pura Pura Tau Fisika Share dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Teman-teman, apakah kalian sadar bahwa di zaman sekarang ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Pasti tidak lepas dari penggunaan berbagai macam energi Hampir semua kegiatan kita membutuhkan energi loh teman-teman Nah teman-teman, energi sendiri terbagi menjadi 4 loh Yaitu energi primer, energi sekunder, energi tak terbarukan, dan energi terbarukan Untuk energi tak terbarukan tonton ini ya Pernahkah teman-teman mendengar apakah itu energi terbarukan Atau bahkan teman-teman sudah mengetahui apa-apa saja sumber energi terbarukan Baiklah sebelumnya, tahukah teman-teman apa sih pengertian dari energi terbarukan Lalu apa saja sih jenis-jenis sumber energi terbarukan Untuk itu, tetap simak terus video ini ya Sobat Fisika Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber energi di lingkungan sekitar Yang dapat menggantikan sumber energi fosil yang memiliki karakteristik Yaitu ramah lingkungan dan ketersediaan di alam tidak terbatas Setelah kita menjelaskan mengenai energi terbarukan atau sumber energi Lalu, apa saja sih jenis-jenis energi terbarukan ini? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk langsung perhatikan saja ya penjelasan di bawah ini Ada pun jenis-jenis energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia loh teman-teman Yaitu yang pertama adalah matahari Matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia Yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan Umumnya, pemanfaatan energi matahari dapat melalui dua cara Yaitu sel surya merupakan suatu perangkat berbahan semikonduktor Yang dapat mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik Selain itu, matahari juga digunakan oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis loh teman-teman Dalam penggunaannya, energi matahari tidak menghasilkan energi berbahaya Bagi kehidupan manusia ataupun lingkungan Namun, untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang sangat luas Salah satu contohnya, seperti PLTS Karanggasem di Bali Dan PLTS Solor Barat di Nusa Tenggara Timur Selanjutnya yang kedua adalah angin Angin adalah salah satu unsur yang memengaruhi cuaca dan iklim Salah satu penyebab terjadinya angin adalah karena adanya perbedaan radiasi matahari Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, udara, dan perbedaan tekanan Sehingga menimbulkan gerakan udara atau angin Dalam proses konversi energi angin menjadi energi listrik Aliran angin dimanfaatkan sebagai penggerak baling-baling yang telah dihubungkan dengan generator Selanjutnya, baling-baling yang bergerak akan menyebabkan generator juga bergerak Sehingga menghasilkan energi listrik Besar energi listrik yang dihasilkan oleh generator Dipengaruhi oleh beberapa faktor Antara lain kecepatan angin, diameter, baling-baling, dan jenis generator yang digunakan Di Indonesia terdapat wilayah yang berpotensi menghasilkan energi listrik Yang bersumber dari angin atau pembangkit listrik tenaga bayu Atau PLTB Yaitu wilayah Sidra dan Yeneponto di Sulawesi Selatan Selanjutnya yang ketiga adalah air Air merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas Hal itu disebabkan air mengalami siklus hidrologi Siklus hidrologi adalah proses yang berlangsung terus-menerus Dimana air yang berada di bumi akan kembali lagi ke bumi Oleh karena itu, air dapat digunakan sebagai energi alternatif Sebagai pengganti bahan bakar fosil Berdasarkan data, di Indonesia memiliki potensi listrik Yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air PLTA sangatlah tinggi Besar energi yang dihasilkan PLTA Dipengaruhi oleh kapasitas aliran air dan ketinggian air Semakin besar aliran air ataupun ketinggian air Maka semakin besar energi air yang bisa dikonversi menjadi energi listrik Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air Atau PLTA Yaitu berada di PLTA TES Yang berada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dan PLTA Singkara Di Sumatera Barat Dan lain-lainnya Geothermal atau panas bumi Merupakan sumber energi Yang terdiri atas air Dan secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi Serta thermal yang secara kontinu dihasilkan dari dalam bumi Hal tersebut membuat panas bumi Termasuk sumber alternatif Yang bisa dikembangkan untuk mengatasi Kebutuhan energi manusia yang terus bertambah Sistem panas bumi di Indonesia Terjadi karena adanya tiga lempen Yang saling berinteraksi Yaitu lempengan Pasifik Lempeng Indo-Australia Dan lempeng Eurasia Indonesia juga berada di lingkaran api Atau Ring of Fear Yaitu daerah yang sering terjadi Gempa bumi Dan letusan gunung berapi Hal tersebut yang menjadikan Indonesia memiliki potensi besar Untuk mengembangkan energi terbarukan Yang bersumber dari panas bumi Berdasarkan data Pembakit listrik tenaga panas bumi Atau PLTP memiliki potensi yang cukup besar Yang dimiliki Indonesia Adalah contohnya yaitu PLTP Sibaya di Sumatera Utara Dan PLTP Sala di Jawa Barat Bioenergi adalah sumber energi terbarukan Yang berasal dari bahan baku organik Secara umum bioenergi menghasilkan tiga jenis sumber energi Yaitu biomasa, bioful, dan biogas Salah satu bentuk energi yang terus dikembangkan Adalah bioful Yang merupakan sumber energi Yang dihasilkan dari biomasa Bioful dapat dihasilkan secara langsung Dari tanaman dan limbah industri Atau pertanian Terdapat tiga cara untuk pembuatan bioful Yaitu Yaitu yang pertama Pembakaran limbah organik kering Seperti buangan sampah rumah tangga Atau limbah industri Dan pertanian Selanjutnya yang kedua adalah Fermentasi limbah basah Seperti kotoran hewan tanpa oksigen Untuk menghasilkan biogas Selanjutnya Tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi Seperti jarak Dan kelapa sawit Sementara itu Biogas berasal dari berbagai limbah organik Seperti kotoran ternak Sapi Kerbau Kambing Ataupun sampah padat Pembuatan biogas ini Sangatlah mudah Dan dapat dilakukan setiap hari Caranya Kotoran ternak ditampung di sebuah bak Dengan perbandingan 1 banding 1 Setelah menjadi gas Lalu campuran dimasukkan ke dalam tabung Yang tekanannya dapat diatur Dari tabung tersebut Biogas dialirkan ke genset Sampai ke tempat pembakaran Yang merupakan sumber penggerak generator Sehingga menghasilkan energi listrik Nah sobat fisika Itulah berbagai macam energi terbarukan Yang dapat dimanfaatkan Untuk diubah Menjadi energi listrik Yang ramah lingkungan Dan ketersediaannya Di alam tidak terbatas Sehingga Dapat membantu Untuk memenuhi kebutuhan energi Dapat melancarkan aktivitas kita Dalam kehidupan sehari-hari Terhususnya pada kegunaan energi listrik Sangat berperan penting dalam kehidupan Di zaman yang modern saat ini Sekian penjelasan saya Tentang energi terbarukan Atau sumber energi Jangan lupa Like Comment Share And subscribe channel Pura-Pura Tau Fisika Semoga bermanfaat And thanks for watching Bye Sampai jumpa Bersama Pura-Pura Tau Fisika Sya-la-la 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 Terima kasih.